assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas tp4056 kembali yang tanpa protect karena banyak yang meminta untuk dicoba jadi ada juga perbandingan video lainnya untuk menambah arus nanti akan saya jelaskan Oke kita lihat dahulu data sheetnya Oke ini skematiknya yang ada pada data sheet ini rada salah sedikit sudah saya perbaiki nanti saya beritahu kemudian modul ini minimum cut off nya pada tegangan 4,158 dan maksimumnya pada tegangan 4,242 Oke kita lihat cut saja langsung ke skematik diagram dari modul tp4056 kalian perhatikan jadi ini indikator standby indikator charger aktif low kemudian bisa deteksi temperatur dari 45% nya sampai 480% dari tegangan V-in ini juga saya belum coba secara detail kemudian ini mosfetnya Oke kemudiannya jadi pertanyaan bila ditambah mosfet menggunakan tipe P yang gate-nya dihubungkan ke charger pin 7 drain-nya ke output pin 5 dan source-nya ke input pin 8 atau 4 Oke kita lihat skematiknya yang benarnya saya sudah gambar seperti ini jadi temperatur pin 1 ke ground kemudian kapasitor 10 mikro dan kapasitor di output juga 10 mikro ini tetap sama semua hanya saja temperatur ke ground Oke kita praktek saja Oke sudah saya rakit ini inputnya ini inputnya saya menggunakan charger tegangannya kalian lihat 5,09 suhunya saya jepit suhu modul kemudian ini pengukur arus Oke pertama akan saya charger ini saya ukur dahulu tegangannya masih bagus ini tegangan 3,9 oke ini tegangan 2,2 saya coba charger kalian perhatikan besar arusnya oh belum saya colok ini inputnya ya kalian lihat ini baterai kurang bagus lihat langsung drop paham ya bro bila baterainya jelek kemudian ini baterai bagus 3,9 penuh semua oke ini saja 3,72 kalian perhatikan hampir 1 ampere kemudian kita tunggu besar suhunya masih 1 ampere jadi modul ini sangat aman sekali bagi kepala charger yang kalian miliki seperti ini jadi tidak akan lebih dari 1 ampere apapun keadaan baterainya arus charger tidak akan lebih dari 1 ampere dan ini bisa kalian paralel berapa banyak hanya masalah waktu lamanya charger saja tapi sudah sangat aman terhadap kepala charger dan modul tentunya oke saya diamkan dahulu oke kita lanjutkan saja dahulu ini arusnya 0,963 kita ukur tegangannya agar kalian dapat memahami besarnya arus pada tegangan baterainya berapa kalian lihat ini tegangan 3,77 arus masih mendekati 1 ampere sekarang akan saya coba 3,67 kalian lihat perbedaannya ini pasti 1 ampere mungkin kalian lihat benar 1 ampere oke yang ini akan saya diamkan ingin mengetahui suhu maksimum dan ini saya sudah bekerja selama 4 menit baru oke saya diamkan dahulu oke setelah 10 menit kalian perhatikan timernya arus masih 1 ampere boleh dibilang hanya turun 0,04 mili ampere dan arus maksimum sekitar 55 derajat celcius ini bila dipegang memang panas bro jadi kalian jangan ragu-ragu tidak sanggup saya pegang tapi sebetulnya maksimum sekitar 60 derajat ini tidak masalah ini panas bro tidak bisa dipegang paham ya bro jadi jangan khawatir bila IC nya panas oke akan saya coba paralel dahulu kalian perhatikan tidak masalah jadi kalian paralel berapa saja tidak masalah besar arus otomatis nanti akan mengatur sendiri oke kemudian saya coba saya ukur dahulu hampir 4 volt kalian perhatikan ini yang paling penting jadi modul ini masih mencarse di atas kita lihat saja 3,9 modul ini masih mencarse sekitar 800 mili ampere jadi cukup besar dan dia akan turun terus sampai 0 pada saat mendekati cut off saya coba yang sudah cut off oke kita ukur dahulu tegangan baterainya bila sudah cut off 4,23 oke saya coba pasang kalian lihat bila cut off arusnya akan 0 terlihat bro besar arus ini besar arus saya coba lagi yang belum cut off 1 ampere oke mantap akan saya jelaskan sedikit oke ini modulnya sederhana saja saya gambar ini positif ini negatif input jadi keuntungan modul TP4056 ini protect maupun non protect pertama tidak akan merusak kepala charger jadi inputnya sangat aman kedua tentunya tidak akan merusak modul ketiga output dapat di paralel keempat tentunya aman untuk baterai jadi walaupun baterai dalam keadaan jelek boleh dibilang short arus tetap maksimum 1 ampere karena itu pada saat mencharger bila baterai kalian panas artinya baterai kalian yang rusak kemudian keuntungan kelima masih dapat mencharger dengan arus 800 mAh pada saat tegangan baterai 4V ini tadi sudah saya buktikan kemudian yang paling pokok dalam video ini yaitu saya disuruh membandingkan untuk menaikkan arus dalam mencharger disuruh beri mosfet akan saya gambar dahulu oke yang akan saya terangkan sebetulnya dengan cara ini memang bisa menambah arus charger tergantung kemampuan dari mosfet tapi kelemahannya dengan menambah ini keuntungan mencharger tidak merusak kepala charger sudah tidak mungkin lagi karena bisa sampai 10 ampere sedangkan kepala charger maksimum biasanya di 2 ampere oke bro bagaimana caranya menambah arus charger pada TP4056 cara mudahnya kalian paralel saja dan bila kalian paralel yang harus diingat hanya kemampuan input jadi bila kalian paralel 2 gunakan charger kepala charger yang mampu sampai 2 ampere bila lebih dari 2 lebih baik kalian menggunakan satu yang lainnya dan ingat ini maksimum saya lebih cenderung pilih ke 6 volt karena di beberapa literatur maksimum 6 volt jadi tegangan input maksimum 6 volt oke bila kalian ingin mencoba juga bisa kalian pasang seperti ini dari pin 7 ke resistor ini saya menggunakan 1 kg saja kemudian ke gate pin 1 kemudian pin 2 drain ke output dan pin 3 ke input mudah memang tapi ingat kelemahannya bila baterai kalian umpamanya short maka input akan rusak karena arusnya besar sekali oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau di sini